Belakangan lagi hangat dan juga heboh diperbincangkan di tengah masyarakat terkait dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang dan juga Badan Pertanahan Nasional yang akan mengganti sertifikat tanah yang fisik seperti ini akan diganti menjadi yang elektronik. Tentu saja wacana ini apapun sudah diteken bahkan menjadi peraturan menteri ya ini menuai berbagai reaksi masyarakat. Ada yang pro, ada yang kontra dan juga ada yang masih bertanya-tanya emang benar akan ditarik sertifikatnya dan digantikan sepenuhnya dengan elektronik? Untuk itu saya mau coba tanya sama masyarakat apakah mereka sudah mendapatkan sosialisasi yang lengkap terkait dengan hal ini? Sudah tahu dari media sosial yang ada aja kadang-kadang bisa hilang apalagi yang elektronik. Sudah, sudah tahu tapi masih samar-samar gitu. Kalau baca berita selentingan aja sih kayak gitu baru tahunya ya. Tapi secara mekanismenya pemerintah nanti kayak gimana nggak tahu. Proses digitalisasi sertifikat tanah ini merupakan lanjutan dari program sertifikasi tanah gratis oleh pemerintahan Presiden Jokowi Dodo. Pergantian sertifikat fisik ke digital sudah tertuang dalam peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala BPN No. 1 Tahun 2021 tentang sertifikat elektronik. Namun, sosialisasi peralihan sertifikat dari kertas ke elektronik ini belum merata. Beragam informasi beredar di masyarakat melalui pesan singkat bahwa petugas BPN akan datang ke rumah warga untuk menarik sertifikat fisik. Selain itu, ada juga kekhawatiran tentang potensi kehilangan atau berpindahnya ke pemilikan sertifikat tanah. Hal-hal tersebut bisa diluruskan apabila warga mengetahui informasinya secara lengkap. Sekjen Kementerian Agraria Badan Pertanahan Nasional Himawan Arief Sugoto mengkonfirmasi bahwa informasi tersebut adalah hoaks dan juga keliru. Sertifikat tanah yang lama tetap bisa dipegang oleh masyarakat. Sementara, sertifikat elektronik ini sifatnya adalah cadangan. Data-data yang ada, data spasial, data bidang tanah, yang ada di lapangan, dengan ada di komputer kita, sistem komputer kita harus sama. Kan gitu, lalu juga data tekstualnya, data yuridisnya, seriwayat tanahnya, buku tanahnya, semua harus di-upload ke dalam. Dan program ini sudah berjalan. Kita sebut dengan transformasi digital. Kita akan punya semua big data. Nah, makanya kita sedang menyiapkan sebuah proyek besar untuk mendigitalisasi semua. Pusat data dan informasi itu sebuah badan atau sebagainya pusat yang memang nantinya harus menjadi lebih kuat. Harus ada security sistemnya untuk memprotek bagaimana agar tidak terjadi cybercrime. Yang terjadi ini yang harus kita protek dengan baik. Jadi, jangan sampai salah langkah. Jika ada orang yang datang untuk mengambil sertifikat tanah Anda, berarti Anda sedang terkena modus penipuan. Untuk itu, kami merangkum secara singkat bagaimana proses migrasi sertifikat tanah ke digital. Kepala Biru Hubungan Masyarakat Kementerian ATR BPN, Yulia Jaya Nirmawati, menjelaskan bahwa permohonan sertifikat tanah elektronik bagi masyarakat dilakukan dengan cara menyerahkan sertifikat lama ke kantor pertanahan sesuai domisili. Berdasarkan validasi fisik, kantor pertanahan akan mengeluarkan sertifikat elektronik yang hanya bisa diterima melalui email yang terdaftar. Jadi, syarat utama pembuatan sertifikat elektronik ini, Anda harus memiliki alamat email. Setelah seluruh data dan sertifikat fisik terintegrasi secara elektronik, selanjutnya pemilik tanah yang sudah menerima sertifikat tanah elektroniknya melalui email bisa mengaksesnya kapan saja, termasuk mencetak sertifikat tersebut dari database online. BPN juga bisa menerbitkan sertifikat elektronik untuk permohonan sertifikat tanah baru, seperti jual-beli tanah, hibah, dan juga tanah warisan. Dan yang perlu diingat, perubahan sertifikat tanah dari fisik ke elektronik ini sifatnya sukarela. Jadi, tidak ada paksaan untuk menyerahkan sertifikat lama Anda ke BPN. Seperti apa sih bentuk sertifikat elektroniknya? Ini dia. Namun, digitalisasi sertifikat tanah ini juga menuai kritikan dari konsorsium pembaruan agraria. KPA menilai pemerintah harus melakukan antisipasi. Jangan sampai upaya digitalisasi ini memanen masalah yang lebih besar yang dapat memperparah konflik agraria. Jadi, seolah-olah ini sedang dilakukan perbaikan sistem pertanahan nasional, tetapi sebenarnya hanya melakukan penerbitan sertifikat-sertifikat yang itu sebenarnya memang sudah menjadi kewajiban ATR BPN, tetapi dia bukan menjadi menu wajib dalam konteks melakukan perbaikan struktur penguasaan tanah yang kita nilai sangat timpang. Ada ketidakadilan dalam alokasi penguasaan tanah di Indonesia. Jadi, prinsip utamanya, konsen kita adalah soal dari sisi prioritas, Mbak. Jadi, harusnya digitalisasinya itu terakhir saja, sertifikasi tanah itu terakhir saja. Sementara itu, pengamat keamanan Sibar Udi Alam Syah menilai bahwa infrastruktur digital di Indonesia belum cukup siap untuk implementasi sertifikat elektronik ini. Perubahan sertifikat beberapa solusi elektronik yang digadang oleh instansi pemerintah itu banyak yang gagal ataupun kurang optimal. Nah, di sini perlu hati-hati sekali di perencanaan, desain, dan juga implementasinya nanti. BPN menegaskan bahwa program digitalisasi sertifikat ini ditargetkan akan selesai pada tahun 2025. Walaupun fakta di lapangan ini menunjukkan masih ada segudang persoalan. Mulai dari lemahnya sosialisasi, sampai jaminan keamanan, karena data sertifikat tanah ini adalah harta berharga. Semoga bisa menjadi catatan dalam implementasi dari sistem reformasi digital pertanahan Indonesia. Aziza Hanum, Softan Herbie Agama, Jakarta.